Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak dan bunda Semoga selalu dalam keadaan sehat dan afiat Hari ini kita akan belajar BTQ Yaitu mengelompokkan huruf hija'iyah Yang memiliki bentuk sama atau mirip Anak-anak hari ini kita akan belajar BTQ Mengelompokkan huruf hija'iyah Yang memiliki bentuk sama atau mirip Sekarang anak-anak buka buku BTQ Halaman 35 Disitu Ada huruf-huruf hija'iyah Ada alif Ba Na Za Jim Ha Ho Dal Zal Ro Za Sin Shin Sod Zod To Z Ain Ho In Pak Kof Kof Laminun Wauha'iyah Hanza'iyah Anak-anak Disini ada kotak yang nomor 1 Contohnya huruf yang bentuknya sama atau mirip Anak-anak lihat bentuknya disitu ada Ba Ta Sa Ini bentuknya sama kan Nah ini melengkung Cuma titiknya di bawah Ba Ta Tak Tak Sama kan ya Terus bunyinya Bunyinya Jangan lupa anak-anak ya Kalau huruf hija'iyah menulisnya dari kanan Tapi membacanya ya Menulisnya dari kiri Anak-anak lihat Ba Ta Sa Nah sekarang Kita kerjakan Contoh nomor 2 Contoh nomor 2 Huruf Huruf mana Apakah ada huruf yang sama lagi ya Setelah Ba Ta Sa Nah Ada disini Anak-anak lihat Jim Ha Ho Anak-anak tulis ya Di nomor 2 Jim Jim Ha Ho Nah Terus Anak-anak tulis bunyinya Jim Huruf yang pertama Huruf yang pertama ya Jim Anak-anak tulis disini Jim Nah Jim Ha Ho Nah Anak-anak paham Selanjutnya Yang nomor 3 4 5 Sama baliknya ya Sampai 9 Sampai 9 ini Anak-anak lanjutkan sendiri Nah Anak kerjakan ya Insya Allah Anak-anak Sudah bisa Mengerjakan sendiri Cukup sampai disini Pembelajaran hari ini Semoga ilmu yang didapat Anak-anak selalu menjadi Ilmu yang bermanfaat Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton